Intro Sebelum melanjutkan pembahasan kali ini Silahkan klik tombol subscribe Agar Anda tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini Ya, langsung saja menjawab pertanyaan dari saudara kita Bagaimana cara menasehati istri agar tidak kecantilan di tempat kerja? Karena kabar dari temannya masih suka caper sama mantan terindahnya Apakah hal ini wujud hukuman Tuhan untuk saya? Begini ya mas, yang namanya orang hidup itu ada aturan yang perlu dijalankan Kita menggunakan akan logika spiritual Suma'naudubillah ada si Fulan itu naik sepeda motor tanpa memakai helm Tanpa memakai pengamanan Kemudian naik motor itu ugal-ugalan Maka resiko untuk kecelakaan ini lebih tinggi Dan ketika terjadi kecelakaan Hal ini merupakan bagian dari hukuman Karena tidak melakukan Tata tertib yang diharuskan Dijalankan, dipraktekan oleh si pengendara Seperti hal ini dalam rumah tangga Kadang orang itu ada yang aneh Diajari keilmuan berkenaan dengan tata cara berumah tangga Itu tidak diindahkannya Tidak digubrisnya Karena mereka menganggap ilmu ini tidak penting Yang penting itu wirid Ini pola spiritual yang sangat ngawur Sebelum seseorang menjalankan wirid Orang tersebut harus ngaji terlebih dahulu Ngatur jiwa, mengatur hatinya Agar nantinya Ketika ingin mendapatkan energi spiritual dari wiridnya ini Bisa dipraktekan, bisa dijalankan secara maksimal Ini yang salah Maka Beberapa langkah yang perlu dijalankan Ketika istri dalam hal ini kecentilan Dan ternyata caper sama mantan terindahnya Besar kemungkinan hal ini terjadi Karena ketika di rumah Tidak mendapatkan perhatian dari suaminya Suaminya ini kemungkinan besar lebih sibuk di dunia kerjanya Suaminya ini lebih sibuk dengan kegiatannya Hingga sang istri ini minta perhatiannya sama orang lain Seperti itu Jadi wajar Ketika seorang wanita Yang tidak pernah mendapatkan akan kasih sayang Kemudian meminta Kasih sayang sama orang lain Makanya Dalam rumus berumah tangga Itu ada beberapa aturan yang perlu dijalankan Dan aturan-aturan tersebut Nanti kita ajarkan secara spiritual Dalam kajian live streaming Kalau bukan dengan dinasehati Caranya bagaimana Karena saya takut Kalau jadi kebiasaan Dan nantinya mereka punya hubungan di luar sana Fitru seorang wanita Itu tidak bisa dinasehati Mereka hanya bisa diberikan akan contoh nyata Maka tugas dari si pria ini Yaitu memberikan dukungan spiritual Dukungan spiritual ini bukan hanya melalui doa saja Kita menemani pasangan kita di waktu sedih Di waktu pusing dengan pekerjaannya Pusing dengan keinginannya yang belum terwujud Kita harus melakukan hal tersebut sebagai seorang lolangi Agar pasangan jenengan ini Tetap terkontrol secara batinia Kemudian Tidak berselikup Maka langkah yang perlu dijalankan Yaitu dengan menggoyangkan ruhaniahnya Ruhaniah dari pasangan wanitanya ini digoyangkan Kalau dalam keyakinan spiritual yang ada di Nusantara Yaitu dengan menggunakan mustika jarang goyang Saya paham kisah berang alam Kemudian untuk langkah syariat ini caranya bagaimana Jika jenengan ingin menundukkan hati dari pasangannya Agar tidak diincar oleh mantan terindahnya Maka sang lelaki ini wajib melakukan beberapa amalan jarang goyang Untuk tata cara mendapatkan mustika jarang goyang ini cukup mudah Nanti monggo jenengan bisa hubungi saya Untuk nomor saya ini Insya Allah akan Cantrumkan di bagian deskripsi Dan jenengan Santri-santri kan sudah paham nomor saya Dan alamat praktek saya Monggo nanti bisa hubungi saya Insya Allah Nanti kita akan Melakukan Tahapan-tahapan pola spiritual Agar sang istri ini tidak kecentilan Dengan mantan terindahnya Gak tentu Gak tentu